Rekan-rekan, saya memperkenalkan diri, nama saya Henry Praedriono. Saya merupakan pengajar, pengampu dari mata kuliah pembelajarannya, bahan ajar digital. Namun kali ini kita akan mengkonstruksi apa itu bahan ajar digital ya. Bahan ajar digital memang banyak diksi ya, banyak diksi yang selama ini muncul. Baik, kita akan melihat tentang apakah ini bahan ajar atau bahan belajar. Kita coba ya, bahan ajar. Ini memang dimunculkan diksi ini lama sekali. Beberapa diksi muncul, karena ini adalah bahan ajar. Dan ini memang sangat terkait dengan diksi bahwa ada bahan-bahan yang bisa digunakan dalam guru ya. Guru untuk menyampaikan sesuatu materi dan sebagainya itu muncullah diksi bahwa ini merupakan bahan ajar. Nah, ada yang memunculkan lagi bahan belajar. Jadi, tidak sama rekan-rekan yang munculkan bahan belajar. Nah, pada saat saya membangun konstruksi bahan belajar di Google, Google tetap menyebutnya sebagai bahan ajar. Namun, ada sedikit pembeda gitu ya. Ada sedikit pembeda dari apa yang saya cari gitu ya. Yang saya cari pertama adalah bahan ajar. Munculnya tetap bahan ajar ya. Namun isinya adalah sebuah bahan yang disampaikan guru untuk melakukan pengajaran. Sedangkan bahan ajar, bahan belajar, walaupun isinya bahan ajar juga, ini merupakan sarana ya, alat pembelajaran. Jadi, ada beberapa diksi. Nah, ini memang sulit di Indonesia karena apakah dia teaching material ataukah dia sebagai learning material, learning object material ya. Jadi, ini merupakan satu kekhasan di kita, bahan bahasa kita. Kayaknya sudah menyepakati, baik bahan belajar maupun bahan ajar. Kita kayaknya dikonstruk bahwa itu bahan ajar. Baik, saya ulang kembali. Sama tetap. Padahal diksi yang saya ingin peroleh adalah bahan ajar. Tentunya, antara bahan belajar dan bahan ajar tentunya ada perbedaan. Namun, kalau saya melakukan sebuah trade dari translate ya. Saya mencarinya, itu dari translate ya. Translate. Oke, saya buka dari translate. Bahan ajar. Maka di sana, teaching material. Kalau saya copy dan saya cari. Definition. Eh, maaf. Definition. Begini, teaching material. Sedangkan saya Kita ganti dengan Bahan belajar. Teman-teman, ini diksinya dia study. Study material ya. Coba nanti kita cari. Saya juga belum pernah mencari dengan kontek ini ya. Dengan diksi ini. Ada juga. Ada juga. Coba ini ganti learning material ya. Oke. Definition. Ia juga sama gitu ya. Dalam konstruk ini. Ada. Ada lebih jelas ya. Ini konstruksinya ada di Wikipedia. Dia menyebutnya Garis miring ya. Instructional material ya. Teaching ya. Garis miring learning material. Jadi, TLM ya. TLM. Nah, ini yang menyebabkan kita semua Perlu mengkaji dari sisi diksi ya. Dari sisi diksi. Tentunya kalau kita mencari Dengan format yang berbeda-beda Tentunya Ini akan menghasilkan Definisi yang berbeda-beda Oleh karena itu Range dari Perbedaan itu Perlu kita sikapi bahwa Itulah kemajemukan dari Bahan belajar Jadi, kita tidak perlu Mengkonstruk Bahwa ini merupakan Sisi perbedaan Tapi inilah hasanah Yang kita akan pelajari Jadi, tidak harus Strike ini ya. Kita bisa melihat Kanan-kiri Bisa melihat Dan sebagainya Begitu rekan-rekan Bahwa instructional material Dan sebagainya Itu merupakan Konstruk dari Apa yang ada di Perkulian kita Jadi, tenang saja Rekan-rekan Tidak perlu Panik gitu Panik saat kita Menyebutnya dengan Konstruk berbeda Atau dalam Secara internasional Itu sudah Tidak ada Perbedaan lagi ya Sudah Apakah secara diksi Mereka menyebut Teaching Telah Secara diksi Mereka menyebut Learning Dalam konstruk material Objek gitu ya Ini merupakan Konstruk yang Hampir Dikatakan sama Mungkin rekan-rekan Pasti tidak Sama dengan Pendapat saya Saya kan hanya Mencari ya Secara konstruk Melalui Mesin pencari Itu rekan-rekan Selamat menyebut